Bismillahirrahmanirrahim 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 Nga witi Dia mengajikan kelahan kita Untuk melakukan asmanim Allah assertswa lalat Darah sekang bareng asih dalam akhirat loko. Alhamdulillahilladzi hadanali hada wa makuna linah tadia laulaan hadan Allah. Alhamdu utawi sakaehe puji. Arti cukup sih semuanya? Iku lillahi tetap kadwe Allah. Pujian tetap milik Allah. Secara global pujian ada empat ya. Puji Qodim ngal Qodim. Tuhan memuji dirinya sendiri. Allah lahu mafisamawati maful aru. Kita Tuhan memuji dewe. Maliki yaumidin. Itu juga Tuhan ngalem awa e dewe. Terus yang kedua nanti puji Qodim ngal Qodim. Tuhan memuji kepada hambanya. Misalnya idhuma vilhori ketika panas halisun. Ketika dia berdua, Nabi dan Abu Pakar dan gua, saya yang ketiga. Terus nanti pujian atau sanjungan hamba kepada hambanya. Termasuk asalamualainah wa ngalang ibadillahi solehin. Dan yang keempat nanti, pujian khudus ngalal Qodim. Hamba memuji Tuhannya. Secara klasifikasi besar kayak gitu. Skala puji milik Allah. Siapa? Aladzi yoiku zat. Yoiku zat. Hadana kangwis nu dohaken ladzi ingkito. Yang telah menunjukkan. Ladzi ingkito. Zat yang telah menunjukkan kepada kita. Lihaza marang iki agama Islam. Lihaza marang iki agama Islam. Kuamakuna lan oraono sopokito. Dan tidaklah kita iku linah tadia yakti entuk hidayah sopokito. Dan tidaklah kita ini akan mendapatkan hidayah. Laula anhadana lamon yento ora nu dohaken ingkito. Jika tidak menunjukkan kepada kami sopok Allahu Allah. Ini pokoknya kita memuji Allah karena Allah yang telah menunjukkan kita untuk bisa mengimani, bisa beragama dengan agama Islam ini. Yang mana seandainya tidak ada petunjuk Tuhan atau yang pada dasarnya kita ini tidak bisa atau tidak mampu mendapatkan hidayah jika Allah tidak menunjukkan kepada kita. Misalnya, sekarang gini saja. Masa sih? Kita kan bisa laca sendiri. Sekarang gini. Seandainya, ini sementara turun ya. Bukan dari Tuhan turun ke sasa makhluk. Kita sekarang mengenal ABCD ya. Kita kenal ABCD sebab siapa yang menunjukkan? Guru kita. Oh, tidak ada guru apa-apa. Bisa sendiri. Misalnya, bisa sendiri? Bisa. Kalau bisa sendiri, kenapa? Sampai orang yang diajari ABC saja masih ada yang belum bisa. Coba orang yang nanti yang Anda klasifikasi menjadi orang yang buta huruf, dinulisnya huruf A kapital, jelas. Ini kayak apa? Iya kayak gitu. Tapi nyebut apa? A. A ya A. Nah, terus pindah ke lain. Terus kembali lagi. Ini kalau kayak gini, ini huruf apa? Kalau kayak gini huruf apa? Gimana? Tidak bisa nyebut lagi. Padahal sudah. Soalnya dituntun berkali-kali oleh guru. Dengan kata lain, ya kita juga tidak mengerti ABC. Lahir-lahir kalau kita tidak. Tidak dituntun dan tidak ditunjukkan, tidak dibimbing oleh guru-guru kita. Nah, guru-guru kita ini sebagai tangan panjang Tuhan. Yang pada hakikatnya adalah Tuhan. Gitu sih. Coba. Ya bahkan bisa jadi. Orang yang seumuran kita bisa jadi. Huruf yang kakinya tiga. Huruf apa? Yang kakinya tiga. M. Nah, terus kemudian. Apakah semua bisa? Ada yang sama sekali tidak mengerti. Kenapa? Karena dia belum mendapatkan petunjuk. Belum ditunjukkan untuk ke sana. Tidak. Kalau kayak gitu. Meskipun sudah diajari. Kayak apa? Tetap masih buta huruf. Belum bisa. Sekarang hakikatnya siapa yang menunjukkan? Sekolahan? Tidak. Bisa jadi guru yang biasa mengajar di sekolah favorit. Mengajar dia malah stress deh. Tidak bisa-bisa. Nah, itulah perhatian. Malah dari dasarnya. Tuhan. Sekarang ini saja. Anda pernah menemukan teman tidak? Apakah teman yang seumuran Anda ini semuanya sudah bisa nyepeda motor? Kenapa? Belum latihan? Oke. Apakah yang sudah latihan juga bisa semua? Yang latihan juga kadang belum bisa-bisa. Itu ya. Padahal barang katon. Barang yang terlihat nyata. Oleh sebab itu, kalau bisa kita belajar. Kalau kita ingin membentuk diri kita menjadi orang yang ahli dalam bidang apa. Ketika kita belajar, kita menemukan, oh bidang ini kok lebih mudah bagi saya. Sudah gandrungi gelutik itu. Barangkali itu yang akan membentuk Anda. Karena kalau, ya kalau bisa sih semua bidang. Tapi kan kita sebagai manusia lemah ya. Yang tidak sempurna. Nah, maka tidak mungkin. Cara penak yang ngomong tidak mungkin kita akan menguasai seluruhnya. Kenapa? Paling tidak. Karena keterbatasan waktu. Keterbatasan nyowo barang. Keterbatasan memori kita barangkali memori otak kita tidak dua lerah. Cuma setengah, cuma 500 giga. Tidak sampai satu lerah. Nah, kalau kayak gitu ya muatannya tidak berbeda dengan mereka yang memori otaknya sampai dua ribu. Selerah ya, seribu ya. Bahkan nanti, sekarang ini, apakah satu kelas teknik itu kemampuannya sama? Tidak. Nah, terus bagaimana kita? Apa yang mudah itu digandrungi sebagai baju Anda dalam baju keintelektualan atau keilmuan. Nah, tapi paling tidak kita juga punya dasar yang sifatnya umum. Yang primer. Meskipun tidak begitu mendalam, tapi paling tidak yang primer kita tahu pokok-pokoknya. Wasolatu utawi tambahir rohmat. Utawi. Utawi itu biasanya tanda mem. Menunjukkan apa? Muptada. Muptada itu permulaan kalam atau permulaan kalimat. Biasanya. Permulaan kalimat apa? Cara pola bahasa Indonesia, ini pola yang, pola bersistem MD ya. Mana MD kalau DM sih? Bahasa Indonesia? Pak? Bahasa Indonesia ini tekan-tik. Ada pola MD kalau DM sih? Ngurung? Jadi pola menerangkan dan pola diterangkan. Misal. Zaid makan nasi. Ini kalau dalam bahasa Arab, zaid ini sebagai muptada. Zaid itu. Zaid itu makan nasi. Ings go. Nah, tapi kalau misal ya, JAA Zaidun datang, zaid. Ini berarti polanya pola M menerangkan, ya, JAA itu menerangkan zaid. Zaid ngapa? Zaid datang. Berarti datang itu menerangkan keberadaan zaid. Nah, misal nasi dimakan wisnu. Berarti apa oke? Atau nasi memakan wisnu. Ini beda nanti dengan nasi dimakan wisnu. Paham ya? Itu pola MD-RDM kayak gitu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia pola DM dan MD, menerangkan dan diterangkan, dan menerangkan. Dalam bahasa Arab, ini nanti muptada khobar, itu pola menerangkan, diterangkan, menerangkan. Dan nanti ada pola jumlah fi'liyah. Doroba Zaidun. Ini doroba menerangkan keberadaan zaid. Zaid yang diterangkan ngapa? Memukul. Kalau zaid dipukul, ini berarti? Itu ya? Karena ada, saya ada, di bahasa Indonesia ada loh, kayak kelingan kumbian loh, kelingan ketika mampir dalam sekolahannya. Anda kira-kira sudah makan sekolahan atau belum? Saya sampai mampir. Wasolatu lantambai, wassalamu lantambai salam. Rahmat dan salam. Iku, ya, iki khobar ya. Khobar, khobar ini cara pena'e, ini informasi atau yang menerangkan nanti. Khobar kan berita. Tandanya biasanya bener iku, bener iku, bener iku, pakai khobar. Khobar berarti itu. Mereka pena'e. Mereka pena'e. Muhammadin iyo, Nabi Muhammad. Muhammad ngapa? Sifatnya. Nuril hidayah tikang, dadi, nureh hidayah. Ini sifatnya Muhammad, yang menjadi nur atau cahaya petunjuk. Berarti kang, ya. Biasanya kang. Dalam bahasa Jawa, ya. Bahasa sampai enak, poh? Sifat itu biasa, bang. Orang yang kuat. Kalau bahasa daerahnya sana, yang itu apa? Yang itu apa? Nasi yang gosong. Nasi kang gosong. Sego yang kang gosong atau sing gosong. Sing juga termasuk menurutnya sifatnya. Dia yang ngorok, berarti apa? Kay, si ngorok. Si ngorok. Misalnya. Sifat. Nah, keberadaan Muhammad, sifatnya ini sebagai cahaya bagi hidayah. Kenapa? Ya, kalau bisa dikatakan, kalau Nabi kita tidak diutus, sembuh seperti apa kehidupan sekarang. Yang sudah 15 abad, ya. Ini masuk. 14. Wangala alihi lan tetap ingatasi keluargane Nabi. Maksudnya apa? Ini kan kata sambung, dan, ya. Wa itu cara apa? Dan. Wisnu makan dan tidur. Berarti, Wisnu makan dan Wisnu tidur. Berarti apa? Makan, kalau turu barangkali. Mihal. Ya. Maka, dan di sini, Wangala alihi ini seperti, atau seolah-olah. Ulso, ya. Itu ya. Ya. Untuk singkatan. Jadi apa? Ya, mulai. Wangala alihi ini seolah-olah, aslinya, wasolatu wasolamu ngala alihi. Jadi singkat oleh soh. Wasoh bihi lan sohabat-sohabatnya Nabi. Dan sohabat-sohabatnya. Sifatnya, alihi sohabat, Nuju mirosyadi kang dadi, piro-piro, lintangnya petunjuk. Menjadi bintang. Seperti bintang. Wah, kenapa? Ibaratnya itu. Ya. Kalau langit, kok hanya rembulan tok. Langit hanya rembulan tok. Tidak ada. Bintangnya, kurang indah. Kalau ada bintangnya, tidak ada bulannya, ya juga tidak indah. Misku Nandang kok nanti tanya. Tapi kan saya melihat indah, tidak ada bintang, dan tidak ada bulannya. Ya, apa-apa. Jadi, keluarga Nabi dan sohabat Nabi ini bagaikan bintang-bintang yang menghiasi langit. Menghiasi langit. Jadi, keindahan. Dengan keindahan atau keberadaannya bintang di langit ini juga menjadi rahmat bagi bagi orang yang tidak tidur malam, begadang malam. Kira-kira begadang, lintang, langit terlalu lintang. Mendung, ya tidak. Cerah, ya. Cerah. Tapi kalau tidak ada bintang, kira-kira gimana? Kira-kira. Kurang indah. Maka menjadi rahmat. Bintang di langit menjadi rahmat bagi kehidupan di dunia. Bahkan bisa menjadi petunjuk. Coba tanya kepada nenek mo yang seorang pelaut, ya. Kenapa sih? Kenapa sih? Ketika nenek mo yang kita menjadi pelaut, apa yang menjadi penunjuk arah bagi mereka? Bintang. Kenapa bintang kejorah, bintang gubuk ringsung, bintang, ya Allah, bintang. Kenapa sih? Masih diulang mana orang yang sekarang? Oh, ya. Wah. Mulai lahir keiri, ya. Ini lahir keiri, ya. diulang mana lali, ya. Ada lintang gubuk ringsung, ada lintang skorpion, dan sebagainya. Nah, itu menjadi tujuan. Nanti, oh, lintang ini kamu tuh jam berapa, kira-kira. Itu bisa? Bisa. Ada pun setelah membaca bismillah, secara penaknya, alhamdulillah, salawat salam. Buku atau tulisan, iku durusun pelajaran fil fiqhi yang dalam faqih. Ini pelajaran tentang faqih. Faqih, ngala madhabil imami netepi madhabe imam. Asyafi'i kamu, syafi'i. Kenapa memilih madhabe syafi'i? Apa Anda boleh madhabe? Boleh. Cuma di negara kita mayoritas. Dan AKE, itu menggunakan atau mempraktekan masyafi'i. Kalau kita mau madhabe hanhafi'i, ya boleh. Yang penting ngerti, Pak. Boleh. Jadi, ini nanti pelajar faqih yang ada di sini mengikuti madhabe atau mengikuti metode ini atau modele masyafi'i. rodiya, mogo, paring ridho. Sopo'allah. Allah, nganhu sangking imam syafi'i. Semoga Allah memberi ridho terhadap imam syafi'i. kenapa sih pelajaran faqih ini menggunakan madhabe syafi'i? Alasannya kita tahu yartu milih ing sun ha ing durusul faqih. Durusul faqih dari tanda wa ya. Ini tanda dengan durusul faqih. Tanda yang sama berarti ke sana. Nah, kalau bingung, nanti supaya ini yang menjadi titik awal itu mana? Misal yang menjadi titik awal disitu kan durusul faqih ya. Maka tanda yang didurusul faqih ditaruh di bagian atas tulisan durus. Oh, jedak jangan di bawahnya. Oh, berarti itu sumber pokok yang lain. Nanti yang lain hak, kau kembali ke sana. Tanda ini ya sama. Misal, misal ya, sholat ya. Ini kan menjadi acuan awal ya. Tanda ini apa misal A lah. Penaknya mengelir lah bagi abjad A. Bahkan ketika disini ketika ketika sholat menghadapi blad. Ya, kambar sholat ya menuju sana ketika hanya kata-kantinya kemana. Sudah. Sholat kok A ya sudah A. Misal. Ya, nangisor ya tidak apa-apa. Itu kan lebih penak. Kalau enggak ya di setelah sin dan durusun tanwin ini 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 besar kan bisa ngerincik-celik karena malah apa sih karena ini tambahan. Jadi, penyusun ini Ngumar Ngadul Jabar Ngumar Ngadul Jabar sih itu kurang titik ya. Memilih pelajaran VK Litala Midhil Madarisi Kanggo Murid-Murid Madrasah. Sampai orang pas tidak apa-apa. Kalau nanti ini meluhu Madrasah PPL berapa pakai WCG wal-ma'ahidi lan-biro-biro pondok wal-ma'ahidi lan-biro-biro ma'ahad atau pondok-pondok al-islamiyati kamboswa-islam memilih pelajaran ini untuk murid-murid Madrasah dan murid-murid pondok khususnya di Indonesia yang dalam Indonesia di Indonesia berarti kenal saya nulis Indonesia kayak yang ada pelajaran Fekih ini menjadi berapa seri Wajang Naltu Landade Aken Ingsun Ha Ing Duru Sul Fik Pelajaran Fekih dengan judul Mabadik Fikhiah ini dibuat oleh Muhammad Ngumar Abdul Jabar dibuat Fik Arba Ngati Ajza Yang dalam papat piro-piro Juz Dampat Juz ini jurut pertama seri pertama nanti ada seri dua seri tiga dan Juz empat udah gak ngajar TPK empat tahun empat kelas Juz kelas satu rambung nanti kalau pulang terus di ponder 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 kono ini ramadhan dah randa bisa banyak mabadi Fikhiah ya jatuh nah ya murongi kenapa pelajar ini dibuat patang Juz murongian krono ngrekso krono ini biasanya dalam bahasa itu alasan ya bahasa kita ya kenapa anda udah berangkat karena sepatu saya sakit misalnya itu kan ya alasannya dalam bahasa Arab itu biasanya disebut taklil alasan oleh sebab itu biasanya bukan taknya tapi tanda biasanya krono itu ngain ngilat 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 makna ngilatun ngain dalam tasjid tak bundel ngilatun artinya ngilat itu alasan makanya biasa tandanya krono ngain ngain krono biasanya biasanya jadi murongian krono sudah ngain ngareksok nanti bingung kalau biasa kalau biasa malah rasai tanda murongian ngareksok fiha yang dalam durus khoro khoro izan khoro izan nabidati yang pera-pera watak kang tumbuh jadi tahap pertumbuhan karakter tahap pertumbuhan watak kang tumbuh al-indonesia dikang bongso indonesia pertumbuhan karakter di indonesia yang mana awal ini bukan bahasa kita wamuyulahum laning condong indonesia kuat warong ukulih lantahapan tahapan akal indonesia untuk menjaga karakter yang tertanam bagi penduduk indonesia kecenderungan penduduk indonesia dan tahap perkembangan akal indonesia dalam bahan fakih khususnya yang menggunakan redaksi bahasa indonesia as'alu jaluk ingsun ingsun penulisnya khususnya alloha ing alloh ini cara bahasa indonesia as'alu predikat alloha menjadi objek objek alloh ing ing atau objek dalam bahasa arab yang mafngul bih yang menjadi objek maka ing biasanya tandanya mim fa tandanya mim fa apa menunjukkan singkatan dari mafngul bih ing saya saya meminta kepada Allah saya meminta ing ing harapan saya bermohon saya bermohon berarti disini subjeknya adalah saya bermohon predikat meminta Allah ini objek atau mafngul bih berarti as'alullah ini as'alullah ini sudah terdiri dari SPO ayuhaki kok ini objek kedua mafngul sani mafung kedua kalau yang ini tidak bisa tidak teori ini apa as'alullah tidak 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 langsung praktek oh no in uridu ora ngarepa ken inksun ora ini biasanya bahasa indonesia tidak tidak dalam bahasa arab ini meniadakan dalam bahasa ini meniadakan meniadakan dalam bahasa arab itu nafi menafikan dalam bahasa ini juga kayak gitu itu sudah apa gue indonesiasisasi ya arab yang diindonesiakan nafi tidak itu nafi oleh sabit itu in urida biasanya ngarepa di untuk membedakan nanti ada mengatakan ini pakai nun fa nafi ini misal ura atau ngirit kalau nun hanya nun nanti nun ada yang menggunakan sebagai sifat atau naat kang sedangkan yang sifat shot ini biasanya digunakan untuk aladhi atau isi mausul silah biasanya misal 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 kembali alhamdulillah iladhi alhamdulillah iladhi silai Allah aladhi zat kang aladhi zat silai ladhi hadana kang itu pakai shot karena silah kalau nanti ada yang ketika sifat pakai na na tun naat sifat atau naat pakai nun untuk membedakan antara nafi maka ada yang non fa'an tapi lebih lanjut terserah kita yang penting kita paham ramah salah menunjukkan penantian gitu ya paham ya yang penting diingat kalau sering karena tidak ada yang serta merta yang serta merta itu iklan sakit dua pati langsung sembuh tapi berapa menit nanti kambuh lagi kambuh lagi in urida orang arpan ilal islah kejab kebagusan kecuali ilal itu kecuali kecuali ini berarti pengecualian mustah senayat menjab akan mas tatok itu selagi ini mampu inksun wama taufiq ilan orano pitulungan inksun ila billahi kejabok lawan pitulungan Allah kita tidak akan menjabat pertolongan kita tidak akan mendapatkan taufik kecuali hanya dengan pertolongan Allah jika seperti itu maka tetap ingat Allah tawakal tawakal pasrah ingsun wa ilaihilan marang Allah unibu bali sopeng insun pendahuluan ya ngumar ngabdul jabar pendahuluan dari ngumar ngabdul jabar penulis menejabat terus menejabat mimpil wala ala yang berat